Pemirsa sebanyak 80 pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta hari ini kembali dibuka. Pengelola mal menerapkan protokol kesehatan diantaranya membatasi jumlah pengunjung 50% dari kondisi normal. Untuk membangkitkan perekonomian, sejumlah pusat perbelanjaan atau mal di ibu kota kembali beroperasi, meski angka persebaran corona masih tinggi. Salah satu pusat perbelanjaan yang kembali beroperasi yakni Pondok Indah Mall di Jakarta Selatan. Berbagai fasilitas guna menunjang protokol kesehatan disiapkan pengelola mal, seperti pengecekan suhu pengunjung dan penyemprotan disinfektan secara berkala. Tak hanya bagi untuk pengunjung mal, protokol kesehatan juga diterapkan untuk karyawan dan seluruh tenen atau penyewa. Berbagai prosedur protokol kesehatan untuk menjaga pengunjung atau tenen, bebas dari penularan COVID-19 juga disiapkan pengelola pusat perbelanjaan Senayan City. Semua pengunjung dicek suhu tubuh dan wajib memakai masker, serta harus menjaga jarak minimal 1 meter. Di masa PSBB Transisi, seluruh pusat perbelanjaan atau mall di Jakarta menerapkan jam operasional mulai pukul 11 siang hingga pukul 8 malam. Untuk informasi selengkapnya, sudah bersama kami ada Davi Pratama langsung dari Mall Senayan City Jakarta dan ada Revika Sibarani di Mall Pondok Indah Jakarta Selatan. Kita awali dari Davi di Mall Senayan City Jakarta. Davi, bagaimana operasional mall di hari pertama dibukanya kembali? Ya, Lofi memang betul sekali hari ini adalah hari di mana pertama kali mall dibuka kembali setelah sebelumnya sempat ditutup pada masa PSBB di DKI Jakarta. Dan untuk menerapkan protokol kesehatan seluruh mall, termasuk tempat saya berada saat ini di Senayan City sudah melakukan beberapa protokol kesehatan untuk menjaga penyebaran COVID-19 khususnya bagi pengunjung mall yang masuk ke dalam Senayan City ini. Beberapa protokol diantaranya ketika masuk di pintu depan, seluruh pengunjung diwajibkan untuk mengikuti pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan termogan. Selain itu pengunjung juga wajib mendownload barcode yang sudah disediakan untuk menghitung jumlah pengunjung di mana peraturan menyebutkan bahwa dibatasi selama atau dibatasi hanya 50% dari seluruh kapasitas mall Senayan City saja. Dan tidak hanya itu, protokol kesehatan touchless atau meminimalisir sentuhan juga diterapkan di Senayan City. Seperti saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana sistem touchless atau meminimalisir sentuhan di lift utama yang ada di Senayan City. Jika kita lihat ini sudah ada marka-markanya di bawah, ada pembatasan di mana jarak satu sama lain antara orang yang ingin menggunakan lift ini dibatasi hanya 1 meter saja. Artinya tidak boleh dempetan atau saling berdekatan begitu. Dan tidak hanya itu, untuk memencet tombol lift di lift utamanya pun ini tidak perlu disentuh lagi Lofi. Seperti saya akan tunjukkan kepada Anda, jika kita ingin ke atas atau ke bawah cukup disentuh begini saja. Nah sensornya akan berubah menjadi hijau, artinya ini tombol sudah terpencet dan kita tinggal menunggu liftnya saja untuk datang menjemput kita, membawa kita ke atas. Dan selain itu, jika memang kita belum sempat cuci tangan, jangan khawatir Lofi. Karena di sini juga disediakan hand sanitizer yang tidak perlu disentuh, hanya tinggal begini saja hand sanitizer akan keluar dan lampu sensor hijau menunjukkan hand sanitizer beroperasi dengan baik. Dan ini tadi juga disampaikan oleh pengelola pihak Senayan City untuk meminimalisir terjadinya kontak sentuhan bagi pengunjung mall di Senayan City. Selain itu juga pengelola Senayan City sudah menyiapkan tim apabila nanti ditemukan pengunjung yang sakit, pengunjung yang tidak enak badan, atau pengunjung yang memiliki suhu tubuh tinggi nanti sudah ada protokol yang akan disiapkan. Di mana pengunjung tersebut akan dilarikan ke pos kesehatan yang sudah disiapkan di lantai bawah mall Senayan City. Sementara itu untuk jam operasional, Senayan City ini sendiri beroperasi dari pukul 11 siang hingga pukul 8 malam pada masa PSBB transisi yang diterapkan saat ini di DKI Jakarta. Barangkali ini juga bisa menjadi alternatif bagi para karyawan perkantoran yang memang letaknya di sekitar Senayan City untuk berbelanja mungkin atau datang untuk sekedar makan siang di Senayan City. Demikian, Lofi. Baik, terima kasih Davi Pratama melaporkan langsung dari Mall Senayan City, Jakarta. Selanjutnya kita ke Mall Pondok Indah, Jakarta sudah ada Revika Sibarani. Revika, apakah antusias warga terlihat di pembukaan hari pertama? Ya, Lofi dan Memirsa mulai hari ini 15 Juni 2020, sejumlah pusat perbelanjaan yang ada di Ibu Kota Jakarta sudah kembali diizinkan dibuka. Salah satunya adalah Pondok Indah Mall Jakarta Selatan, tempat saya melaporkan saat ini. Di mana pantauan kami setelah dibuka pada pukul 10 pagi tadi, kami melihat sudah silih berganti begitu pengunjung datang ke tempat ini untuk melakukan aktivitas belanja begitu. Dan kami juga melihat antusiasme masyarakat sudah cukup tinggi. Hal ini terlihat di mana tadi kami sudah melihat sebelum pukul 10 pagi sudah terdapat sejumlah pengunjung yang mengantri hingga Mall ini benar-benar dibuka pada pukul 10 pagi tadi. Dan kami saat ini sudah bergabung dengan Wakil Presiden Direktur PT Metropolitan Kencana TBK Bapak Jeffrey Estanujaya untuk mengetahui apa saja persiapan dari pihak Mall sendiri menghadapi pengunjung yang datang di masa transisi ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Jadi kami sebetulnya sudah menyiapkan ini lebih dari dua minggu sebelumnya. Sehingga pada saat dibuka kami sudah betul-betul siap untuk menerima pengunjung. Jadi untuk para pengunjung dan juga karyawan-karyawan yang ada di mall, kita berlakukan itu, new normal. Jadi mereka semua harus mengikuti protokol itu ya. Untuk pengunjung dari mulai masuk, mereka harus mencuci tangannya dia, lalu kita ukur suhunya, setelah itu kita arahkan dia mau ke arah mana. Kalau dia mau naik eskalator, eskalator pun sudah kami berikan tanda-tanda, mana yang boleh dinaikin. Sedangkan di lift juga sama, di dalam lift kami berikan maksimal kapasitas hanya lima orang. Dan juga untuk tombol liftnya itu pakai touchless. Jadi mereka nggak usah menyentuh. Kemudian Pak, untuk terkait tenan sendiri begitu Pak, apakah ada perbedaan mekanisme pelayanan dari setiap pegawai yang ada di tenan begitu dalam masa transisi new normal ini? Ada tentunya. Jadi para tenan juga akan membatasi jumlah pengunjung yang boleh masuk ke tuku-tuku mereka pada saat yang bersamaan. Ini kan masih ada 10 persen begitu ya Pak, tenan-tenan yang belum dibuka begitu ya Pak, yang mengundang kerumunan masa begitu. Ini apakah sudah ada rencana? Kapan nantinya akan dibuka secara penuh begitu Pak? Ya, kita masih menunggu keputusan dari Pemda, dalam hal ini di Gubernur. Karena memang ada beberapa kriteria yang tidak diperbolehkan, yaitu seperti bioskop, fitness, lalu pijit, permainan anak-anak itu belum boleh saat ini. Jadi kami masih menunggu. Kemudian Pak, terakhir, apakah memang dari pihak mall ini sudah menyatakan siap begitu ya Pak, untuk menghadapi misalnya ada lonjakan pengunjung yang datang begitu Pak, apalagi hari ini hari pertama begitu sudah siap begitu Pak? Siap, karena sesuai protokol kan diperbolehkan maksimal sampai 50 persen ya, sedangkan kebetulan mall kami cukup besar, sekitar 180 ribu meter persegi, sehingga masih 40 ribu orang pun masih di bawah 50 persen kapasitas. Bapak Joifri, terima kasih untuk waktunya Pak. Selamat beraktif kembali Pak. Terima kasih. Ya Lofi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Joifri, memang digatakan bahwa kapasitas pengunjung yang dapat memasuki pondoknya mall ini dibatasi selama masa PSBB transisi menuju tatanan normal baru, yakni hanya 50 persen dari kapasitas yang disediakan atau 90 ribu pengunjung. Kemudian untuk jam operasional sendiri, kami dapat informasikan ada sedikit perubahan, yakni dimulai dari pukul 10 pagi hingga 9 malam. Demikian Lofi. Baik, terima kasih Refika. Si Barani melaporkan langsung dari Mall Pondok Indah Jakarta dan sebelumnya ada Davi Pratama dari Mall Sunain City Jakarta. Hari ini sejumlah pusat perbelanjaan modern atau mall di Ibu Kota kembali beroperasi setelah sempat tutup selama pandemi. Meski diwajibkan menjalankan protokol kesehatan, beroperasinya mall ini sempat menimbulkan kekhawatiran terkait penularan virus corona. Setelah ditutup selama masa pandemi, sejumlah mall di Ibu Kota kembali beroperasi. Syaratnya protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat. Beberapa aturan diterapkan saat pusat perbelanjaan kembali beroperasi, yakni jam operasional mulai pukul 11 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Jumlah pengunjung mall dibatasi 50 persen dari kapasitas jumlah normal sebelum pandemi. Selain itu, beberapa prosedur protokol juga diterapkan bagi pengunjung serta pegawai pusat perbelanjaan. Mulai pengukuran suhu badan, jaga jarak, pembatasan muatan lift dan penggunaan masker. Di tengah euforia beroperasinya kembalinya mall, para dokter dan tenaga kesehatan mengimbau masyarakat dan pengelola mall untuk mewaspadai penularan corona. Mengingat berbelanja di mall dianggap cukup resiko terkait kemungkinan penularan virus corona. Berbelanja atau beraktifitas di mall cukup resiko dan termasuk level 5 atau perlu diwaspadai. Sementara aktivitas yang paling berisiko saat ini adalah mengunjungi bar atau tempat hiburan malam. Selama masa transisi menuju new normal, pembukaan pusat perbelanjaan akan diawasi. Jika ada yang melanggar protokol kesehatan, akan ada sanksi yang menanti. Tim Liputan AI News melaporkan. Untuk mengetahui rentan sebaran virus corona saat pusat perbelanjaan kembali dibuka, sudah tersambung bersama kami ada Ketua Dewan Pertimbangan IDI, Prof Zuberi Zurban. Selamat siang Prof Zuberi. Selamat siang. Baik, Prof ini mall di Jakarta hari ini kembali dibuka. Sementara angka positif corona per hari ini di Ibu Kota juga masih sangat tinggi. Tangkapan Anda Prof? Iya, kan pertimbangan pembukaan mall itu dari dua belah pihak, baik dari sisi perekonomian yang harus berjalan lagi maupun dari sisi kesehatan. Memang kalau melihat dari jumlah kasus baru masih lumayan tinggi. Dan angka kematian juga masih jelas. Namun, kalau kita juga harus belajar juga dari beberapa negara lain. Jadi pada kondisi seperti sekarang di Indonesia, itu beberapa negara juga sudah mulai membuka secara bertahap. Jadi yang pertama adalah pembukaan dari PSBB-nya harus bertahap pelan-pelan. Kemudian harus dimonitor ketat. Artinya monitornya harus dari hari ke hari mengenai kenaikan ada tidak klaster yang baru. Seperti sebetulnya setelah dikerjakan akhir-akhir ini untuk pasar-pasar di Jakarta yang telah menemukan klaster-klaster, kemudian pasar sementara ditutup. Nah, cara yang seperti itu juga seharusnya dikerjakan juga untuk mall ini nanti. Kemudian risiko ada, namun kemungkinan risikonya tinggi sekali tidak dengan tadi yang sudah dibahas mengenai persiapannya. Jadi kelihatannya semuanya sudah siap, artinya pemerintah menyiapkan peraturannya. Tadi yang penyelenggara mall maupun tenernya harus memenuhi beberapa syarat tertentu mengenai cuci tangan, mengenai kebersihan ruangan, mengenai masker, dan mengenai jaga jarak. Jadi saya sih lumayan berharap agar tidak terjadi klaster-klaster baru. Namun kalau misalnya kita tidak harapkan timbul klaster-klaster baru, ya pemerintah harus siap untuk menutup lagi mall yang bersangkutan atau kalau klasternya besar ya mungkin harus kembali ke PSBB. Terima kasih Prof. Zubairi sudah bergabung bersama kami di AINews Yang. Terima kasih telah menonton!